Petugas Polsek Kelapa Gading masih menyelidiki kasus mutilasi bayi oleh ibu kandungnya di perumahan The Gading Residence, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu bayi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga telah ditetapkan sebagai tersangka. Di rumah mewah inilah potongan-potongan tubuh bayi ditemukan petugas Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin lalu. Puing-puing bekas pembongkaran sepiteng, tempat pemotongan tubuh bayi dibuang, masih mebekas di teras rumah. Sejak kasus ini terbongkar, rumah mewah ini sudah ditinggal oleh penghuninya. Kepada petugas, Yuni akhirnya mengaku baru saja memutilasi darah dagingnya dan membuangnya ke dalam kloset kamar mandi. Tindakan sadis tersebut diakui Yuni karena takut aibnya terbongkar. Terima kasih. Terima kasih.